Dan dengan adanya kondisi jalan yang berlubang ini, hal ini merupakan perhatian khusus ya bagi dinas terkait bagaimana caranya agar jalan-jalan yang berada di Bandar Lampung, terutama jalan yang menjadi jalan protokol itu jangan sampai berlubang karena apabila lubangnya banyak dan tidak diperbaiki dalam waktu dekat, hal ini akan terus membesar lubangnya dan makin membahayakan para pengendara yang akan melintas, apalagi pas musim hujan atau pas turun hujan kadang kita tidak tahu ya karena lubang tersebut tergenang air, kita lewat saja perasaan airnya banyak, eh tidak tahunya lubang kan bisa celaka, pengendara motor biasanya bisa tiba-tiba terjatuh, kalau yang mengendarai roda empat ya biasanya kaget ya karena salah satu bandnya masuk ke dalam lubang tersebut mudah-mudahan dengan informasi ini para dinas terkait itu bisa segera melakukan perubahan atau juga pembenahan atau perbaikan agar masyarakat yang memang notabene-nya sudah membayar pajak kendaraan atau juga sudah melakukan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang baik ini bisa menikmati ya, menikmati apa yang sudah dibayarkan, menikmati apa yang sudah warga berikan ke kantor pajak mudah-mudahan ini segera bisa diselesaikan dan juga bisa diperbaiki secepatnya informasi berikutnya ini tentang bahaya ponsel ya kalau kita lihat ya pendengar radar tidak hanya anak-anak, orang tua, laki, perempuan ya dimana-mana sekarang pasti memiliki namanya ponsel atau smartphone tapi kita perlu berhati-hati kalau misalnya kita memiliki kebiasaan membawa ponsel ke kamar mandi karena menurut informasi dan juga menurut berita-berita yang ada tidak sedikit orang yang mendapatkan malapetaka apabila menggunakan ponsel ke kamar mandi dan mulai sekarang tampaknya ada baiknya untuk kita berpikir ulang, berpikir dua kali sebelum kita membawa smartphone di kamar mandi jangan sampai kita sendiri menjadi korban seperti sebuah kecelakaan yang menimpa seorang anak laki-laki di Texas ya di luar negeri sana Madison Koo yang berumur 14 tahun asal Texas ini diketahui meninggal dunia setelah diduga menggunakan ponsel saat berendam di kamar mandi Donna O'Ginn, nenek Madison Koo mengungkapkan kemungkinan besar nyawa cucunya melayang akibat tersengat listrik di bak mandi karena ponselnya yang tiba-tiba terjatuh dan menurut sang nenek Donna ya terdapat bekas luka bakar di tangan Madison yang biasa digunakan untuk memegang ponsel oleh sebab itu ya pendengar radar dari kejadian yang menimpa cucunya tersebut Donna berharap para orang tua lebih gencar lagi membuat larangan agar buah hati atau putra-putri tercinta ini tidak membawa ponsel saat berada di kamar mandi Jennifer Wider MD selaku pakar kesehatan wanita pun mengingatkan anak-anak agar tidak menaruh apapun yang sifatnya listrik ke dalam kamar mandi terutama meletakkan di bak mandi atau shower kalau kita lihat memang di kamar mandi biasanya ada colokan listrik atau stop contact gitu yang digunakan untuk pengering rambut atau hair dryer dan ini juga berbahaya sebenarnya larangan ini dibenarkan karena sengatan listrik dapat mengirimkan voltase tinggi ke tubuh seseorang apalagi kalau kondisi basah ya kita kena air terus badan kita basah menginjak tanah atau menginjak lantai terus tiba-tiba kita menggunakan hair dryer dan hair dryer tersebut terjadi kontak atau konsleting gitu akhirnya kita bisa ya dan ini bisa lebih besar daya sengatannya jadi sekali lagi larangan membawa ponsel atau juga membawa peralatan-peralatan listrik ke dalam kamar mandi ini memang dibenarkan karena memang betul ya pendengar radar sengatan listrik dapat mengirimkan voltase tinggi ke tubuh seseorang dan kabar buruknya sengatan itu bisa langsung menyerang jantung dan sistem saraf pusat manusia sehingga kecil sekali kemungkinan orang yang tersetrum atau tersengat listrik di kamar mandi untuk bisa hidup ya dari penelitian tersebut diketahui banyak yang meninggal dunia nah mulai saat ini maka kita perlu menghilangkan kebiasaan kita yang suka membawa ponsel membawa peralatan-peralatan listrik ke dalam kamar mandi karena bisa itu nanti berbahaya pada diri kita sendiri gak mau kan kita konyol di kamar mandi hanya gara-gara tersengat listrik karena olah kita yang memakai hair dryer atau juga membawa smartphone yang akhirnya bisa menghentikan detak jantung kita jangan sampai ya pendengar radar pokoknya keep safety terbaik sekata salah terucap tak dapat tempat